Hai Oke Halo semua kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat VLAN di switch minus 20 tapi melalui Richie Cloud jadi kita settingnya enggak lewat webnya langsung lagi jadi nanti kita set lewat controller Cloud Oke langkah pertama adalah kita harus pastikan si switch ini terdaftar dulu di Cloud dengan mendaftarkan cell number nya ya di menu details di sini ada serial number kita copy saja lalu logik ke Cloud dan daftarkannya cell numbernya di network yang akan kita pakai akan di test office lalu kita daftarkan kita daftarkan switchnya di sini oke demo 1920 oke di sini oke sesuanya disini udah terdeteksi online nah kita tinggal tunggu sekitar satu menit untuk sinkronisasi data dulu ya dari switch ke Cloud sampai dia muncul gambar portnya Hai hari ini baru kita daftarkan jadi butuh waktu buat dia ngirim data ke cloud dulu untuk konfigurasinya Oke nah ini udah muncul di sini kita akan buat bilang baru oke bilang baru kita buat bilang misalkan bilang seribu oke 1000 nanti di sini muncul nah oke di sini bilang seribu oke nah untuk kita setting portnya kita tinggal Hai bukan edit sini nah disini misalkan kita mau setting bilang seribu itu di port 8 tinggal pilih port 8 akses 9000 nah seperti ini sip sudah selesai kita tinggal cek di port 8 dia sudah pilih port 8 akses 9000 nah seperti ini oke di sini udah berubah ya pilihan seribu ini nggak bisa disini ini refresh kita mau tambah kita mau tambahkan edit di port 7 di port 7 misalkan oke save oke kita tinggal tunggu di sini oke berubah ya pilihan seratus nah kalau mau ganti mode terang kita bisa tinggal di port 6 modenya 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 misalkan cuma boleh pilihan 10 dan 20 nah ini aja cukup oke nah nanti gitu ya kelihatan di sini nah modenya modenya udah berubah nah jadi untuk memastikannya kita juga bisa lihat di sini ada website pilih lalu coba ketikin sobilan untuk memastikan settingannya sudah berubah sobilan nah ini kan yang tadi kita buat port 7 port 8 toso run int g 0 8 tadi sudah berubah ya satu lagi port 7 run int g 0 7 oke ini berubah port 100 dan ini vlan 1000 oke oke cukup sekian ya untuk video kali ini terima kasih